Udah banyak pekerjaan yang gue jalanin kan Salah satunya itu tadi Jaga Indomaret gue pernah Pak Pulung Siapa sih yang tidak kenal dengan Caster yang satu ini Dia merupakan salah satu caster terbaik Yang dimiliki oleh Indonesia Sebagai seorang caster Pak Pulung Mempunyai pengetahuan yang cukup luas Di dalam dunia esport Terutama Mobile Legends Sebab bagaimanapun Peranan seorang Komentator sangatlah Berpengaruh terhadap Suatu pertandingan di Mobile Legends Terutama di MPL ID Pak Pulung merupakan caster Yang mempunyai ciri khas Atau jargon unik Saat memadu pertandingan Di MPL ID Tak disangka dibalik suksesnya Pak Pulung sekarang Dahulunya beliau merupakan Karyawan Indomaret Seperti yang ia ceritakan Di podcastnya Jonathan Yandi Sentara nyokap gue Alhamdulillah PNS Guru Cuman balik lagi Mungkin temen-temen tau lah Yang orang tuanya guru Atau gimana Atau gimana gitu kan Pasti ada tuh yang kayak Ngambil pinjaman ini lah Dulunya Ngambil pinjaman ini Dan itu dipotong dari gaji bulanan Secara langsung gitu lah Oke Jadi gaji juga udah gak full-full banget Sementara masih ada adik gue Yang kuliah Ini itu Ini itu Nah udah Sorry bang Berapa saudara sih? Tiga Abang gue satu Adik gue satu Oh lu anak tengah berarti ya? Oke Oke Udah Kayak gitulah Sebelum-sebelum Sebenernya Sebelum Sampai yang ke bokap gue Apa itu? Bokap gue Ampe stroke itu Udah banyak pekerjaan yang gue jalanin Kan salah satunya itu tadi Jaga Indomaret Gue pernah Bener-bener jaga Indomaret Seru Ah ya gue pernah liat sih Tapi gue pikir tuh kayak Banyak orang gimmick bilangnya Iya Karena gue gak tau Maksudnya kayak kita belum pernah ngobrol kayak gini kan Background lu kayak gimana Maksudnya biasanya yang ngobrol ketemu Yaudah ngobrol sebetulnya Ngobrol game apa Waktunya yang kita sekarang jalanin kan Iya Oh Itu emang maksudnya kayak lu sampe kerja Di Indomaret tuh Jaga Atau kayak jadi manager gitu Jaga Ikut training Jadi Jadi pramuniaga Ujung-ujungnya Alhamdulillah itu jadi merchandise Oke Terus pindah toko jadi asisten pala toko Oh Jadi asisten pala toko Kalau gak salah terakhir Iya apa gak Iya tapi belum resmi Cuman udah memegang peranan Pekerjaan yang itu gitu lah Oke Jadi Kalau di Indomaret itu Beli ya udahlah kayak Pagi itu semangat Selamat datang Indomaret Selamat belanja Iya Ternyata jam 12 itu udah Ampe Lu mau belanja Belanja Kakak-kakak dah Teral Gitu Pak